Para atlet panahan yang tergabung dalam Persatuan Panahan Indonesia-Sulawesi Utara terus mengasah kemampuan mereka dalam berlatih di lapangan koni Saryo Manado. Cabang olahraga panahan yang mengutus 8 atletnya pada prapon tahun 2019 mulai diminati warga kota Manado. Sebagian besar yang mengikuti latihan didominasi para pelajar SD hingga mahasiswa dengan menggunakan perlengkapan latihan secara gratis yang difasilitasi Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Sulawesi Utara. Para atlet yang masih bersia belia ini terlihat sangat antusias berlatih dikarenakan mereka sempat tidak latihan akibat pandemi COVID-19. Shana, salah satu atlet panahan yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP ini berusaha membiasakan berlatih di masa pandemi COVID-19 meski sudah biasa berlatih sejak kecil dan memiliki bakat dari ayahnya yang juga atlet panahan. Latihan ini baru mulai dilaksanakan kembali sejak awal Juli 2020 dan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Konsep latihan disini kita ada dua, satu member biasa jadi mereka seperti biasa semacam ikut las, bayar tapi itu tujuannya nanti untuk pon jadi kita nanti melatih mereka untuk masuk pon terus ada lagi program kedua itu namanya program atlet jadi mereka gak bayar untuk latihan tapi kita kontrak atau sama atlet jadi mereka gak perlu bayar, tapi mereka ada standar tertentu untuk latihannya biasanya kayak latihan minimal 4 jam sama eronya harus berapa kali rilis itu ada minimanya nah untuk program kita adanya di kedua banyaknya peminat membuat latihan panahan dibagi dalam dua sesi yakni dilaksanakan dari pukul 7 hingga 10 pagi sedangkan sesi dua dimulai pukul 3 hingga 5 sore Stephen Potobuga melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! Terima kasih.